Oke teman-teman kita akan buat ide kreatif dari dinamo DC ini Ini adalah dinamo bekasnya mesin printer dan ini kondisinya sudah bekas teman-teman Jadi ini kita akan ubah menjadi sebuah ide yang sangat kreatif Jadi saya menyarankan menonton video dari awal sampai selesai supaya teman-teman paham Dan langsung bisa praktekkan sendiri di rumah ya Oke disini ini kondisinya untuk dinamonya ini bekas atau second Nah disini saya belinya itu di salah satu marketplace teman-teman Ini harganya sekitar Rp6.000 kalau tidak salah waktu itu ya Dan ini masih bisa berputar tentunya tapi ini kondisinya ini second teman-teman atau bekas Jadi untuk torsinya atau RPMnya ini saya rasa ini sudah tidak seperti baru lagi Ini bahan yang pertama teman-teman Dan selanjutnya bahan kedua disini saya gunakan shock ataupun ini sambungan pipa Sambungan pipa dengan ukuran 1 dim teman-teman ya Ini untuk shocknya Dan ini ada pipanya Pipa PVC yang ukurannya itu 1 dim teman-teman Jadi ini yang warna putih ini pipa yang 1 dim dan ini shocknya yang untuk 1 dim ini ya Nah disini kita akan ubah menjadi sebuah bertangan teman-teman Bertangan ataupun drill mini ya Jadi ini nanti bisa teman-teman gunakan sebagai ukir alat ukir atau lain sebagainya teman-teman Nah disini untuk caranya disini pertama-tama kita harus masukkan dulu ini Dinamo Dinamo ini kita masukkan ke dalam pipa ini Ini pipanya ini seukuran dinamonya teman-teman ya Seperti ini Ini langsung kita masukkan disini Kenapa kok harus menggunakan shock ya Karena disini kalau kita hanya menggunakan shocknya saja Maka disini akan longgar teman-teman Ini longgar Dan gak presisi Tapi kalau kita hanya menggunakan pipa PVC-nya ini Ini aja ya Gak menggunakan shock Disini dinamonya ini gak bisa masuk teman-teman ya Gak bisa masuk Seperti ini Karena apa? Karena disini Untuk dinamonya ini bagian pangkalnya Ini agak cembung teman-teman Atau agak ini Timbul ya Bagian sininya ini Maka disini saya gunakan shock untuk sambungannya Dan untuk pipanya Untuk dinamonya ini Supaya presisi Saya gunakan pipanya yang ukuran 1 dim Jadi kita tinggal masukkan saja seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Ini pas banget Gak perlu dilim Maksud saya gak perlu dilim itu gak apa-apa Selanjutnya disini kita masukkan seperti ini nanti teman-teman Nah seperti ini Kalau untuk panjang atau pendeknya ini Tergantung selera teman-teman saja Disini saya gunakan ya Kira-kira segini Untuk pipanya Seukuran dinamo Dan Satu shock saja Udah cukup Seperti ini Seperti ini Dan selanjutnya Disini untuk bagian tutup Atasnya ini Ini adalah Bekasnya Tutup Madu Tiji teman-teman ya Ini bekas tutup madu Yang udah saya lubangi sebelumnya Seperti ini teman-teman Nah disini Nah disini untuk lubang yang kotak ini Persegi panjang ini Ini kita gunakan untuk saklar teman-teman ya Kita pasang saklar disini Seperti ini Dan untuk yang ini Kita gunakan untuk jacknya Jack DC nya teman-teman ya Karena ini nanti akan kita supply Menggunakan PSU 12V Jadi gak menggunakan baterai teman-teman Supaya nanti Untuk torsinya itu Lumayan kuat ya Jadi seperti ini Dan nanti tinggal kita pasang Seperti ini Dan jadilah sebuah Board tangan mini Oke sekarang Tinggal kita raket saja teman-teman ya Kita kasih kabel dulu Di bagian-bagian sini teman-teman ya Oke teman-teman Jadi disini Tinggal kita pasangi kabel ya Di bagian dinamonya ini Nah kita pasang kabel dulu teman-teman Disini Saya siapkan dua kabel Warna biru dan warna merah Untuk yang warna merah Ini saya selalu gunakan sebagai jalur Positif Dan untuk yang biru Ini untuk negatif teman-teman Oke jadi Sekarang Disini tinggal kita kasih kabel Namun sebelum kita kasih kabel Kita harus ketahui dulu Dimanakah ini letak jalur plusnya teman-teman ya Atau positifnya Di dinamo Itu biasanya Yang jalur positif Ada tanda merah seperti ini Seperti ini teman-teman ya Ini berarti ini kaki positifnya ada disini teman-teman Jadi jangan sampai terbalik teman-teman ya Karena kalau sampai terbalik Nanti putarannya dinamo ini Juga terbalik teman-teman Jadi Yang ada tanda merah seperti ini Selalu gunakan jalur positif Ya jadi jangan sampai terbalik Jadi kalau Ini kita gunakan sebagai jalur positif Maka putarannya akan ke kanan Tapi kalau ini kita pasangi Jalur negatif Putarannya akan ke kiri teman-teman Jadi kalau kita gunakan Dinamo sebagai bar Bar mini Bertangan Ya Itu kan untuk Pengeburan harus ke kanan teman-teman Kalau ke kiri itu gak bisa ya Harus ke kanan Jadi kalau ini terbalik Nanti gak bisa teman-teman ya Jadi harus benar-benar Diperhatikan disini teman-teman Ini meskipun Kelihatannya sepele teman-teman ya Oke sekarang ini tinggal kita Pasangin kabel aja disini teman-teman Oke ini udah kita pasangin kabel seperti ini Dan selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam shocknya Seperti ini teman-teman Nah untuk ukuran ininya ya Pipa-pipanya yang putih ini Ini tergantung sesuai selera aja teman-teman Nah seperti ini Kalau udah seperti ini Tinggal kita pasangi saklarnya dan juga soket Jack DC nya ini Dan disini pun teman-teman harus perhatikan juga ya Untuk pemasangannya Di saklar ini kan ada tanda ini Bulat seperti ini Dan seperti Angka satu ini atau garis ini ya Ini kalau posisinya seperti ini Ini berarti kan ini on atau menyala teman-teman Kalau posisinya seperti ini Ini akan mati Akan mati ya Jadi kalau posisi seperti ini nyala Maka Kakinya ini Kaki yang ini ya Ini ada disini Berarti kabel yang positif Ini kita sambung disini teman-teman Disini ya Di urutannya ini Tanda on ya Oke sekarang tinggal kita solder aja disini Oke seperti ini teman-teman Ini kita solder di kaki yang urutannya on ya Dan untuk kabel negatif dari dinamo Ini kita sambung ke Jalur negatifnya Cek DC nya teman-teman Cek DC itu Biasanya yang seperti ini bentuknya ya Yang bulat Itu ada tiga kaki teman-teman Ada tiga pin ya Yang menyendiri seperti ini Ini biasanya itu plus Dan untuk yang sejajar seperti ini Ini minus Jadi ini kita rangkai menjadi Satu bagian yang dua Dua pin ini ya Atau dua kaki Dan ini adalah jalur minus Maka disini kita sambung disini teman-teman ya Dari dinamo kita sambung ke Jalur atau kaki minusnya Cek DC teman-teman Oke seperti ini Dan selanjutnya Disini siapkan kabel kecil aja Kita sambung dari Kaki atau pinnya plus Daripada ini Cek DC nya Kesaklar ya Kesaklar kaki yang satunya Oke teman-teman Seperti ini ya Semoga sampai disini sudah jelas Dan sekarang tinggal kita pasang disini teman-teman Disoknya seperti ini Ini mau dilim bisa Mau di Dilim pakai lim tembak Bisa mau dilim pakai lim cair bisa teman-teman ya Atau lim PVC bisa Pokoknya ini kita rekatkan aja disini Seperti ini Oke teman-teman Dan ini sudah jadi Sudah selesai Jadi seperti ini Jadi ini simple banget Jadi untuk bagian depan ini Tidak perlu kita tambahin Yang namanya Penutup ya Atau Yang biasanya itu dibuat Baut-baut seperti itu Tidak perlu Begini aja udah cukup Jangan lupa Yang bagian sini tadi Dikasih lem Khusus lem PVC ya teman-teman ya Seperti itu Dan disini Bagian disini Bisa digunakan lem tembak Maupun lem cair teman-teman Jadi seperti ini Jadi kalau posisi seperti ini Ini mati teman-teman ya Kalau kita Posisikan Seperti ini Ini akan on Atau menyala teman-teman Dan untuk bagian disini Bagian Bagian ininya Depannya ini ya Ini teman-teman bisa belikan Kepala bor Yang mini Seperti ini Ya Seperti ini Harganya murah Atau yang Seperti ini Itu tergantung teman-teman Seleranya yang mana Nanti teman-teman Bisa pasangkan disini Tapi kalau gak punya Yang seperti itu Mau beli jauh Teman-teman bisa gunakan Terminal Kabel Seperti ini Ini Terminal kabel Yang seperti ini teman-teman Yang udah saya kelupas Dan saya Ambil Kuningannya Seperti ini Jadi ini tinggal Kita pasangkan aja Di ininya Di asnya Dinamo ini Kita pasang Seperti ini Dan disini Tergantung teman-teman Gunakan Sebagai apa Sebagai Bar Maupun Sebagai Ini Green drum ini Bisa aja Teman-teman Kalau sebagai bar Seperti ini Tinggal kita pasang aja Seperti ini Oke jadi Seperti ini Kalau kita Menggunakan Kuningan Dari terminal kabel Seperti ini Teman-teman Jadi saran saya Teman-teman Belikan yang namanya Kepala bar Aja yang Seperti tadi ya Dan disini Untuk Dinamonya Teman-teman Saya menyarankan Untuk beli yang baru Karena kalau Yang second Seperti ini Itu udah lemah Teman-teman Untuk RPM Ataupun torsinya Itu gak Enggak kuat ya Jadi Saya tidak menyarankan Untuk beli yang bekas Seperti ini Saya menyarankan Beli yang baru Teman-teman ya 12V yang baru ya Nah jadi Seperti ini Tinggal kita Gunakan aja Ini kita supply Menggunakan 12V Teman-teman Oke sebentar Disini Saya Supply Menggunakan 12V Teman-teman Ini adalah Charger HP Yang sudah saya upgrade Menjadi 12V Untuk tegangan Outputnya Jadi ini Tidak 5V lagi Untuk tegangan Outputnya Ini sudah Menjadi 12V Sekarang Kita tancapkan Teman-teman ya Kita tancapkan Disini Seperti ini Lalu kita tancapkan Ke listrik Nah ini Mati ya Tapi kalau ini kita On kan Ini akan menyala Jadi saya Menyarankan Ini Bagian kepalanya Teman-teman Belikan Yang seperti ini Kalau tidak punya Ya bisa gunakan Terminal ya Ini terminal kabel Yang sudah saya kelupas Jadi seperti ini Sekarang tinggal kita Fungsikan aja Sesuai Kebutuhan Teman-teman ya Dan Catatan yang penting Dari saya Yaitu Gunakan dinamo Yang masih baru Jangan yang Bekas seperti ini Karena ini lemah banget Untuk torsi Atau RPM nya Teman-teman Oke Sekian dulu Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Comment, like Dan share Lain waktu akan kita Sampai kembali Dengan tutorial Yang bermanfaat lainnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa